Halo guys, jumpa lagi di MotosatTV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten singkat ya Tentang top speed kijang LGX ya Ya, ini karena kemarin saya sudah ganti ban Bannya sudah baru, jadi saya pede untuk ngebut ya Lari 100, 120 Nah, karena bannya sudah baru, jadi gak masalah Ini gerbang tol satelit ya, saya startnya di satelit Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim Kalau standar pengetesan saya itu Pokoknya bisa lari 120, itu oke Ini juga sekalian ngetes ini ya Sih, kita ngetep sih Cek gopro, aman Detikannya masih jalan, oke, tutup Ini sekalian ngetes sehat, enggaknya tanpa skopling ya Jadi bisa dicek ketika kita lari 100 Itu RPM-nya berapa Jadi kalian yang punya kijang, tolong komen di kolom komentar ya Lari 100 itu RPM-nya ada di berapa Di 3000K atau 3000 lebih Terutama ini yang manual Yang manual baik 1800 maupun 2000cc ya Saya butuh pendapat kalian ya Ini saya mau ke Banyurib bersih aja karena gak sepi ya Tolnya, bisa untuk top speed Pokoknya, kalau menurut grup C Lari 100 itu 3200 ya RPM-nya ya 3200, 3100 Nah, sekarang kita coba Apakah Sama, kalau sama berarti Kampas skopling saya masih sehat Bismillah Ini gak ngebut-ngebutnya ya Cuma ngetes aja Jadi, standar saya 120 Cuma 5 detik lah mungkin Kalau sudah bisa, berarti turun lagi Jadi, jangan lama-lama Apalagi ini mobil tua Mobil tua Jadi, ya jangan disiksa lah Nah, itu ya Agak kosong ini Arah sebaliknya yang padat Oke, kita masuk Jangan lupa berat Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Ini kecepatan 60 Masuk kanan Awas Perhatikan Overcoat 5 RPM-nya Turun Agak susah ya Rami ternyata ya Bentar Kita pakai kiri Seset kiri Awas ada apa ini Awas Seset kiri Pecok kanan Oke Gak ketemu dalang lurus guys Pecok kanan Oke Ini gigi 5 Cepatan 80 Pecok kiri RPM-nya 3000 ini 90 Lari 90 RPM-nya 3000 Ini aksinya on Aksinya on Pas Rem Rem Saya set kiri Kecepatan 90 RPM-nya 3000 Ini guys Ini sekalian Ngetes ini ya BAN ya BAN aksilira saya Baru Untuk tes kebisingannya Ini Menurut saya Lebih oke Daripada Ecovia Bristone Yang dulu Loh ya Punya saya dulu Kenapa Karena punya saya dulu Itu Tahun lama Tahun 2015 Jadi sudah lama Mungkin Karanya sudah kaku ya Sehingga Sehingga menyebabkan Suaranya bising Tapi kalau yang ini Aksilira Eco Plus Tahun 2021 Pembuatannya ya Ini Wena Ambil kanan Tidak bisa guys Tidak bisa Karena ini Ternyata Rame dan Padet Yang jelas Nanti sempat Nyentuh 90-an ya Hampir 100 RPM-nya Di atas 3000 Sudah di atas 3000 Seperti itu Guys Bentar Kita cari Lahan kosong Dulu ya Ini Barengan Truk-truk Soalnya Cek Gubro Aman Aman Sebelah kiri Exit Banyurip Kembang Kuning Kok Kembang Kuning Pasar Kembang Kembang Kuning Ini Gigi 5 Kecepatan 70 RPM-nya 2400 Kita mungkin Bablas Tanjung Perak Moga-moga Kosong Ini Mulai Lenglang Ini AC-nya Saya Hidupkan Tidak Saya Matikan Baik AC Depan Maupun AC Belakang Double Blower Kalian Dengarkan Ini Suara Raungan Mesin Dan Kekedapan Kabin Ini Road Noise Menurut Saya Banyak Enak Aksi Aksi Lira Eco Plus Dengan Harga Murah Enak Turing, Gresik. Kita ke Pasar Turing mungkin ya. Pasar Turing ya lah. Tanjung Perak takutnya banyak truk-truk juga ke Perak. Zong-gezong. Sih, kita cari lagi ya. Kita putar ke arah ini, Malang, Malang, Malang. Zong, Greszong. Karakter banyak empuk ya. Empuk ini. Ya, segitu dulu ya, guys. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.